Terima kasih. 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 Ini warnanya jirem banget. Dan tentunya gue kenapa kasih warna super white ini? Karena untuk menemani anak gue yang di sana. Jadi janjian gue sama Om Ian adalah ketika kita mau bikin suatu nuansa yang bisa dibilang kita tuh bukan pake Moge tapi dibikin sangar-sangar lagi namanya Moge. Menurut gue dari lahirnya Moge aja tuh udah sangar tapi disini gue pengen bikin banget yang namanya kesan cantik. Dan apalagi kalo warna putih itu biasanya kalo company-company balap alias motor prototype dari body works part racing apapun itu pasti mengeluarkan motor prototype nya itu berwarna putih guys. Jadi sampe akhirnya gue sendiri melakukan magic paint super white ke R6 Om Ian satu ini. Menurut kalian keren atau engga? Karena sebelumnya ini motor sudah terlivery dengan warna blu-rays. Warna yang sangat favorit di R6. Namun kita ubah. Jadi seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Oke atau engga? Bagus atau engga? Boleh komen aja di bawah. Dan kedua dari halnya yang kita lihat langsung zero gravity. Ini dia visornya tuh udah menggunakan yang dark smoke alias DF ya. Kalo di aray-aray helm tuh yang transparan. Tapi berwarnanya tuh gelap. Nah ini sudah diganti. Jadi yang R6 tuh biasanya ininya hitam guys. Flat black alias hitam. Tidak tembus ya. Tembusnya dikit paling guys. Nah part yang kedua yang diganti yaitu Sepion Rizoma. Kalo kalian mau liat ini Sepion yang bisa dibilang universal banget. Kalian bisa banget nemuin entah di motor metik. Entah di motor cowok seperti ini. Ini pemasangannya menurut gue mudah banget. Dan universal banget guys ini. Jadi sudah terpasang juga untuk melengkapi legalitas berkendara di Indonesia. Indonesia harus ada kaca spion. Seperti itu guys. Oke lanjut lagi yang sangat mencolok dari motor ini di wilayah depan atas adalah ini. Stiker R. Sudah lama. Sudah lama. Ini yang mencolok. Ya canda guys. Ya ini mencolok sih tapi ini guys. Yang agak mencolok. Jadi ini adalah apa nih. Part aftermarket yang bisa dibilang. Ini headlamp pergantian dari standarnya. Standarnya. Jadi ini udah built-in projector. Ditambah lagi running light-nya. Running shine. Alias shine-nya juga ada di alisnya ini. Jadi kalo kalian mau liat. Ini kalo nyala. Nah. Gitu guys. Jadi ini warna biru. Si projector-nya. Dan ininya warna putih. Tapi ketika dia meng-sign. Dia berubah menjadi oranye. Tapi yang satunya tetap putih. Jadi seperti itu. Yang ibaratkan kalian bisa. Lihat langsung di. R6-nya. Om Ian. Kalo mereknya apalah. Apa. Gue kayaknya lupa. Yang gue inget cuman. Headlamp R6 yang gue doyan banget. Gue demen banget. Yaitu mereknya Moto Dynamic guys. Karena kenapa? Bukan projector seperti ini. Kalo Moto Dynamic. Gue lebih suka yang kayak projector-nya Mercy. Alias ada kotak-kotak-kotak. Dan disini tuh ada kayak prismanya gitu guys. Itu keren banget menurut gue. Moto Dynamic. Mudah-mudahan kedepannya. Om Ian pun. Kesenggol dikit lah. Kalo udah denger vlog ini. Om. Kayaknya ini motor. Kita kasih Moto Dynamic. Keren banget. Ini bisikan dari gue. Secara. Gue yang membuild motor ini. Jadi kayaknya akan lebih sempurna. Menggunakan Moto Dynamic. Oke. Lanjut lagi. Dan kalo diliat dari part ini. Ini sudah menggunakan. Carbon Kevlar juga. Jadi. Udah digantiin. Bentuknya tetep OIM. Namun sudah Carbon Kevlar guys. Nah. Lanjut lagi guys. Kalo di wilayah. Dari samping atas. Kita bahas semuanya dulu. Yang pertama. Triple claim nya sudah mengganti. Menggunakan WR3. WR3. Alias ini merek yang lagi hits banget nih. Di kalangan anak-anak motor. Ditambah lagi kalo kalian perhatiin di. Deksi. Apa nih. R6. Kokpit nya tuh kayak penuh banget. Kenapa? Karena. Si Om Ian ini. Merubah sedikit. Konstruksi yang ada wilayah sini. Ini dirubah. Diturunin sama dia. Jadi si setang itu. Tidak terlalu tinggi. Alias bisa agak turun sedikit guys. Dan. Membikin si kokpitnya tuh rapih banget. Jadi. Hal-hal yang seperti itu. Om Ian pun juga pikirin dari nol. Jadi. Ketemu gue disini tuh enak banget. Jadi. Om ini nih nih. Oke tau. Gue gini nih. Jadi kalo untuk part. Dan part yang akan kalian beli. Atau pasang ke motor kalian. Kalian boleh banget. Namanya. Bawa ke tempat kita. Nanti kita bantu pasangin. Dan customin. Kalo emang ada yang mentok. Kita bikin masuk. Kan kayak gitu. Jadi ini semua. Hasil dari belanja Om Ian. Yang gue bisa bilang. Amazing banget. Ramuannya. Dan kita pasang disini pun. Jadi luar biasa. Guys. Triple claim nya. Wah. Ini pake. All-lean steering dumper juga. Ini. Gak lupa guys. Ini tentunya ada. Copling A-Cosato guys. Karena moge-moge. Biasanya. Copling standarnya tuh. Wah. Berat banget. Kalian bisa bayangin. Kayak alat fitness yang. Buat latihan ini nih. Apa nih. Tricep ya. Atau bicep sih. Iya kan. Jadi gini. Keras. Tapi ini udah diganti. A-Cosato. Jadi. Setelan keras. Empuknya. Pengen. Kalian setting buat. Slip copling mungkin ya. Itu jadi bisa empuk banget disini. Udah diganti nih. Dan tentunya. Gak ketinggalan merk Heats. Brembo guys. Master M-nya. RCS. Cosa Corta. Jadi udah. Built in semua. Perwilayahan Master M itu. Menggunakan Brembo guys. Jadi ini keren banget. Dan. Kemarin gue curhat-curhat sedikit juga. Disini ada panel tambahan. Untuk si. R6 nya Omian. Adalah kegunaannya. Untuk mengaktifkan. Extra fan. Alias. Ada penambahan kipas. Agar si mesin. R6 nya ini tuh. Kalau lagi kayak. Cuaca di Indonesia riding. Kan panas banget. Gak kayak di luar negeri. Si extra fan ini. Bisa dinyalain. Bisa dimatiin guys. Jadi. Ini motor. Dapat berkendara. Di cuaca. Panas. Maupun. Dingin. Tapi gue yakin panas. Kayaknya enggak. Karena. Nanti gak cucuk lagi. Kosong. Gak. Bercanda guys. Lanjut. Kemarin juga. Ada sedikitnya custom. Alias kita bikinin. Nih. Di cover tank pad. Kita bikinin. Ini kita pasangin nih. Jadi. Full carbon semua. Sampai ke wilayah sampingnya juga. Sudah. Di carbon. Yang biasanya. Ini nih daerah. Apa sih. Panel-panel. Bawaan standar. Yang biasanya. Berbahannya tuh kayak plastik. Cetakan ABS ya. Jadi gue cetak. Cetak. Si. Cover. Sampai akhirnya gue. Bungkus lagi sendiri. Carbon. Agar menyamai. Semua aksen. Di motor ini guys. Jadi menurut kalian. Oke banget. Atau enggak. Menurut gue. Juga. Ini motor tuh. Udah yang. Kayak. Kombinasinya. Monochromatik banget. Kenapa? Karena disini. Kalian bisa lihat cuman. Ditonjolkan. Warna putih. Dengan karbon. Nah. Bicara karbon lagi. Ini guys. Kalau kalian lihat. Cover swing arm. Banana R6. Yang menurut gue tuh. Ini arm. Salah satu arm terkeren. Yang menurut gue. Pernah ada di Moge-Moge ya. Ini udah di karbon juga. Cover. Dan tentunya. Detil-detil. Seperti. Bracket-bracket. Seperti ini. Ini. Ini emang udah kita. Apa nih. Reposisi. Dan ganti-gantikan. Agar warnanya tuh. Tidak terlalu mencolok. Jadi ini master arm Brembo. Tabungnya sih guys. Jadi gue ganti kayak. Tabung yang wilayah depan. Itu biar ukurannya tuh sama. Jadi rapi banget. Keliatannya seperti OEM. Tapi kalau kalian lihat. Wah. It's a Brembo guys. Ditambah lagi. Kalau kalian mau lihat juga. Ini ada bracket. Jalu belakang. RNG punya. Ditambah dengan. Tuh guys. Jadi si om Ian ini. Bener-bener menelini. Eh. Menelini lagi. Menteliti. Soal fungsi. Moge itu. Bakal liar banget. Kalau rem belakangnya tuh. Kurang pakem. Jadi sampai akhirnya. Digantikan dengan. Brembo lagi. Bukan yang depan yang diganti. Karena fungsinya. Kalau yang depan. Mungkin sama. Udah double disc brake. Bawaannya si R6. Atau gak R1. Itu sebenarnya. Remnya tuh. Udah cukup banget. Jadi. Yang kurang itu. Di wilayah belakang. Sampai akhirnya. Digantikan dengan. Brembo lagi. Belakangnya nih guys. Dan fungsinya. Menurut gue. Amazing banget. Nah. Berhubung ini. Gue lagi jongkok di bawah. Kita. Bisa lihat-lihat bagian. Yang sudah diganti. Apa seperti. Wilayah mesin ini. Sudah. Dipasangkan. Selang-selang. Samco guys. Udah dipasangin. Selang-selang semua. Itu warna biru. Yang jadi. Tampilannya juga mulai. Lebih eye catching. Di sela-sela. Selain itu. Gak ketinggalan juga. Ini body works. Yang kemarin. Gue juga bikin. Sama persis. Dengan motornya Vicar. Jadi. Kita bicara soal fungsi. Kita terapin semua. Kita modification. By a function. Sama dengan tagline kita. Fashion all function. Jadi ini ada fungsinya semua. Penutup. Apa nih. Under cowl ya. Penutupnya nih. Under cowlnya juga. Sudah terpasang guys. Jadi. Menurut gue. Ini udah. Terbikin. Sangat luar biasa. Dan kenal pot juga. Ini sudah menggunakan. SC. Yang ada di vlog sebelumnya. Suaranya seperti apa. Diaduin dengan. Avionic guys. Oke. Oke. Untuk wilayah selanjutnya. Mungkin gue mau. Bercerita sedikit. Soal perwarnaan velg. Menurut kalian. Cocok atau enggak. Gue ini semprot. Warnanya. Apa nih. Bukan silver. Tapi lebih ke grey satin ya. Jadi ini warnanya gelap. Warna seperti abu-abu monye. Tapi. Dia kembangnya sedikit kasar. Dan tentunya. Kalau kalian lihat. Dari agak jauh ini. Warnanya tuh seperti black chrome guys. Untuk menyamai. Wilayah. Warna projector. Jadi. Gue sengaja bikin warnanya seperti ini. Menurut kalian oke atau enggak. Dan tentunya. Untuk spek terakhir. Yang gue mau kasih tau. Adalah. Masalah ban. Ini R6. Dengan fit menan seperti ini. Gue demen banget. Kenapa? Karena. Karena. Depan menggunakan ban. Seperti biasa. 120 per 70. Ring 17. Dan yang ini yang sedikit menarik. Menurut gue. 190 per 55 guys. Jadi ini. Lebih lebar. Daripada ukuran ban. Pada umumnya. Orang-orang. Biasanya masukin ke moge. Itu 180 per 60 guys. Tapi ini disini. Diturunin. Tapi dilebarin. Nah. Jadi kalian bisa lihat. Fit mennya seperti ini. Mudah-mudahan. Bisa menjadi. Referensi kalian dalam mencari. Ukuran ban juga. Dan tentunya. Kalau buat kalian yang pengen garap. Seperti ini. Restorasi dari nol. Custom body. Pengen detailing. Pengen coating. Pengen. Ya. Apapun yang berbau dengan body works. Kalian jangan sungkan. Boleh aja langsung DM kita. Di Instagramnya. Yaitu. At. Motoclan. Karena disini kita lagi. Lumayan banyak ada kerjaan. Dan tentunya kalian bisa. Langsung cek. Di semua. Instagram kita. Di bawah. Links deskripsi. Jadi tentunya kita punya 8 Instagram. Karena di depan. Gue juga disini. Ada cafe. Yang gue. Bikinin Instagramnya. Namanya. The Earth. Space. The underscore. Earth Space. Jadi kalian boleh langsung aja cek. Dan langsung. Ya kita boleh. Meet up di Instagram dulu. Sehingga. Kalian yang wilayah 3. Atau dari luar kota. Mau mampir ke Earth. Kalian langsung dateng aja. Begitu guys. Oke. Oke. Jadi mungkin hari ini. Perbincangan gue soal. Build. Wide R6. Punya Om Ian. Segini dulu. Thank you for watching. And. Be the best on it guys. Bye bye. You can see the riding on the pavement. Young kids they're growing up in basements. Online a whole new generation.